Hey guys, Thor Love and Thunder Aduh, suara gue serang Ganti suara dulu gapapa ya Hai guys, makin deket sama tanggal penayangannya di Bioskop Marvel Studio Disini mulai balik lagi ya, ngerilis berbagai macam klip Video behind the scene dan juga trailer Yang reveal kita banyak detail dan juga karakter baru Dari film Thor Love and Thunder yang kemarin Baru aja world premiere nih di Los Angeles So ada apa aja hal menarik yang muncul kali ini? Langsung aja deh, bareng gue Dika Yuk, let's explore Peace Universe Oke, kita mulai pembahasan kali ini Dari trailer terbarunya Thor Love and Thunder Yang judulnya Tim Nah, trailer ini dibuka di sebuah planet misterius Dimana disana terlihat sekelompok orang yang berkumpul Dan kalau kita lihat langitnya Ini terlihat dipenuhi sama pecahan planet yang udah hancur Nah, ini bisa relate dengan komik Thor God of Thunder Karangannya Jason Aaron Dimana sekelompok orang ini mungkin adalah dewa-dewa Yang diperbudak sama Gore the God Butcher Untuk membuat God Bomb Di komik diceritakan kalau Gore bertime travel ke masa depan untuk bisa membuat bom dengan desain dari dewa bom dan bola api bernama Shraddak Gore lalu mengklaim sebuah planet terpencil di Earth 14412 yang dinamakan Black World of Gore Dimana disana dia mulai memperkerjakan semua dewa yang sudah dia tangkap Termasuk Thor versi muda untuk kerja paksa selama berabad-abad untuk membuat God Bomb Di video behind the scene berjudul When Love Me Thunder Kita sendiri bisa melihat set penjara yang mengurung Thor Dan ini makin memperkuat kita kalau Gore memang akan menangkap seluruh dewa-dewa yang dia kalahkan Dan nantinya dia manfaatkan kemudian untuk membuat God Bomb di film ini Selain itu, pecahan planet ini bisa jadi berasal dari God Bomb itu sendiri Yang kalau di komik diceritakan punya bentuk seperti bulan Dan di trailer sebelumnya, ini terlihat diledakan sama Gore dengan menggunakan pedang All Black Neck Horseword Ketika dia bertarung melawan Thor dan juga gengnya Well itu artinya, scene ini bisa jadi berada di akhir film Dimana setelah Gore kalah dan juga ledakan God Bomb bisa dihentikan sama Thor Thor disini bakal membebaskan para dewa yang jadi tahanannya si Gore Oke lanjut ke scene selanjutnya Kita ditunjukkan dengan tampilan baru dari Gore Dimana dia sekarang berada di bangunan yang juga didatengin sama Jane Foster dan juga Thor Dimana ini adalah bangunan yang dipenuhi sama patung dewa kosmik skala multiverse Seperti Death, Eon, Infinity, The Living Tribunal, The Watcher, dan juga One Above All Gore juga sepertinya punya misi khusus nih di tempat ini Dan ini bisa jadi punya hubungan dengan rencananya untuk membuat God Bomb Nah tempat ini kemungkinan adalah adaptasi dari The Palace of Infinity Milik dewa waktu Kronox di komik Dimana di tempat itu, Gore menggunakan sebuah kolam bernama Pool of Forever Untuk bisa bertime travel ke masa lalu dan juga masa depan Nah Gore disini diceritakan menggunakan Pool of Forever untuk pergi ke awal waktu Supaya dia bisa membunuh bayi Elder Guard pertama dan juga mendapatkan jantungnya Dimana jantung ini dibutuhkan sama Gore untuk bisa membuat God Bomb Pool of Forever juga digunakan sama Gore untuk pergi ke masa depan Dimana disana dia menghabiskan waktu berabad-abad lamanya Untuk memperbudak para dewa yang dia suruh untuk membuat God Bomb Pool of Forever sebenarnya eksis di tempat ini nih Dan ini jadi alasan kenapa Gore akhirnya datang Dimana dia bakal menggunakan Pool of Forever untuk bisa bertime travel Nah bisa jadi, Gore adalah orang pertama yang datang ke tempat ini Sebelum nantinya dia disusul sama Thor dan juga Jane Foster Yang berusaha mengetikan Gore untuk bisa mengakses Pool of Forever Kalau di komiknya, saat Thor bertempur dengan Gore di Pool of Forever Thor tanpa sengaja ikut terseret bersama dengan Gore ke masa depan lewat Pool of Forever So bisa aja, hal yang sama akan terjadi di filmnya Dimana baik Thor ataupun Jane Foster nantinya bakal ikut bertime travel bersama Gore Dan juga mengalahkan Gore di timeline itu Next scene, Thor disini terlihat mencoba untuk tim baru Seperti yang dialokan di film Thor Ragnarok Dimana di tim barunya ini terdiri dari sahabatnya Kork Mantannya Jane Foster King Valkyrie dan juga beberapa Guardian of Galaxy yang coba untuk dia rekrut Nah seperti trailer sebelumnya, kita bisa melihat Thor dan juga gengnya Yang disini pergi menuju Olympus dengan menggunakan kapal Skip Bloodnir Yang disini ditenagai sama Stormbreaker dan juga ditarik sama dua kambing ajaibnya si Thor Untuk melakukan perjalanan intergalaksi melalui jembatan pelangi alias Brifrost Sebelum pergi, Jane sendiri sempat memastikan Valkyrie untuk berkemas dengan nunjukin palu myolirnya Dimana Valkyrie kemudian ngerespon dengan nunjukin pedangnya Nah pedang ini adalah Dragon Fang Pedang yang terbuat dari baja Asgardian dan juga gigi naga yang digunakan sama Valkyrie sebagai senjatanya saat bertempur Dimana pedang ini sendiri punya kapability untuk memotong berbagai macam material Oke lanjut ke Olympus, kita bisa melihat Thor yang bertarung bersama dengan Jane, Valkyrie dan juga Khor Untuk melawan pasukan penjaga Nah di belakangnya Khor, kita bisa melihat dua sosok dewa yang ikut dalam Council of Godhead Atau rapatnya para dewa yang dipimpin sama Zeus Nah salah satu dewa ini punya kulit abu-abu dan juga mahakota dengan hiasan bulu Dimana ini mirip dengan Idzamna, dewa matahari dan juga kehidupan yang disembah sama suku Maya Nah dewa ini mungkin aja punya hubungan dengan sukunya Namor nih Karena di film Black Panther Wakanda Forever Namor akan diceritakan berasal dari kota bawah laut yang ada di Meksiko di wilayah Amerika Tengah Soizamna mungkin saja adalah dewa yang juga ikut disembah sama bangsanya Namor Karena domain kekuasanya juga mencakup wilayah Amerika Tengah nih Dan dewa berikutnya disini punya tampilan seperti orang botak dengan tongkat Tengah yang disini sekilas mirip Vin Diesel ya Dimana dari jubah dan juga tongkatnya Dewa ini mungkin adalah Ahura Mazda, dewa pencipta yang jadi personifikasi waktu yang kekal Yang disembah sama bangsa Persia Lanjut, setelah melawan para penjaga Thor dan juga gengnya kemudian kabur lewat jendela istana yang sebelumnya mereka terobos nih Dimana di luar jendela itu, kita bisa melihat surprise di trailer ini Dia itu kemunculan dua selestil yang juga ikut dalam Council of Godhead Salah satu selestil terlihat punya kepala tabung dan juga enam mata yang disini mirip dengan Arishem di versi komiknya Tapi karena Arishem udah muncul di film Eternals Ini mungkin aja selestil lain Yang disini bisa jadi adalah Tevral the Surveyor Selestil yang punya tugas mensurvey semua spesies dari planet yang akan dikunjungi sama selestil Dan yang satunya lagi, punya satu mata dan juga dua tanduk di kepalanya Ini mirip sama Ziran the Tester Selestil yang punya tugas untuk mengecek stabilitas gen dan juga evolusi dari semua makhluk hidup Yang jadi bahan eksperimennya para selestil Nah, kehadiran mereka ini adalah hal yang baru di MCU Dan belum pernah muncul di versi komiknya Dimana kalau di komik, Council of Godhead justru dibentuk sama Odin dan Zeus Untuk menangani ancaman yang datang ke bumi yang salah satunya datang dari para selestil Yang mencoba menghancurkan bumi dan juga para manusia di event 3rd dan 4th house Karena tidak layak untuk eksis Council of Godhead yang diceritakan di komik sebagai tempat pertemunya para dewa yang punya pengaruh di bumi Di film ini sepertinya akan diubah orijinnya ya Menjadi sebuah tempat dimana para dewa dari berbagai planet Dan juga makhluk kosmik seperti selestil bisa kumpul untuk membahas ancaman Ataupun keberlangsungan dari universe MCU Selain itu, kalau kita lihat kedua selestil ini Ukuran mereka ternyata lebih kecil daripada selestil lain di MCU Seperti Ariesem the Prime Celestil, Ego the Living Planet, dan juga Nowhere Bahkan disini, tinggi dan besar mereka juga gak melebihi ukuran istana yang ada di Olympus Dimana ini tidak seperti selestil yang umumnya digambarkan lebih besar daripada bangunan Baik itu di komik maupun di MCU So, apa itu artinya ras selestil punya ukuran yang beragam dari yang kecil sampai yang gede? Well, kalau di komik, selestil biasanya digambarkan punya ukuran minimal 2000 kaki Atau sekitar 610 meter yang lebih tinggi daripada gedung ataupun menara buatan manusia Bahkan yang lebih besar, salah satu selestil bernama Exeter the Exterminator punya tinggi sekitar 20.000 kaki Nah, adanya perbedaan tinggi selestil sebenarnya juga adalah simbolisasi dari kekuatan Dan juga role yang dimiliki sama selestil dalam ras mereka Dimana hal ini juga berlaku pada helm dan juga armor yang selestil pakai Tapi ini bukan hal yang mutlak ya Karena faktanya, para selestil sendiri sebenarnya punya kemampuan untuk memanipulasi ukuran dan juga bentuk mereka Sesuai dengan apa yang mereka mau Selestil sendiri pada dasarnya punya kekuatan kosmik yang nggak terbatas Dan tubuh mereka terdiri dari berbagai macam variasi objek dan juga makhluk hidup Yang menjalankan fungsi tubuh mereka sekaligus menyembuhkan mereka ketika mendapatkan kerusakan Nah, dua elemen inilah yang kemudian mereka gunakan untuk bisa mengkonstruk tubuh mereka sendiri Menjadi berbagai macam bentuk dan juga ukuran sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan mereka Selain itu, faktanya para selestil bahkan bisa bergabung dan juga membentuk selestil yang lebih besar daripada yang lainnya Dimana ini terjadi di komik ketika para selestil bergabung untuk bisa melindungi selestil core yang ada di bumi Dari ancaman galaktusi pemakan planet Nah, di beberapa storyline, selestil mengubah ukuran tubuhnya ketika mereka sedang menjalankan sebuah misi tertentu Contohnya, seperti ketika pemimpin para selestil, One Above All dan juga Ziran The Tester Mengubah ukuran tubuh mereka jadi sebesar planet untuk bisa mengalahkan Thanos dan juga Infinity Gauntlet-nya Dan di storyline lain, selestil bernama Ashima The Listener Mengambil bentuk sebagai wanita ketika dia sedang dalam misi bersama dengan Nezar The Calculator Untuk bisa menangkap Franklin Richard Yang eksistensinya bakal dievaluasi sama One Above All So, the point is, alasan kenapa kita bisa melihat selestil dalam berbagai macam bentuk dan juga ukuran di MCU Itu karena selestil pada dasarnya punya kekuatan untuk bisa memanipulasi tubuh mereka sendiri Yang disini mereka ubah sesuai dengan kebutuhan mereka Seperti halnya Arishem yang memerlukan tubuhnya yang lebih besar daripada planet Untuk bisa menopang dia ketika menciptakan matahari di alam semesta Lalu, Asson The Searcher yang punya tubuh besar setinggi gunung yang dia pakai untuk menjelajah Dan juga menghancurkan kehidupan di sebuah planet Dan dalam case ini, kedua selestil yang kita lihat di Olympus Juga menyesuaikan tubuh mereka jadi setinggi istana Supaya mereka bisa masuk ke Olympus dengan aman dan juga mengikuti rapat para dewa Next, di scene lain kita bisa melihat Valkyrie Dan juga kuda terbangnya yaitu Valkyrie Steed Yang disini datang membantu Thor dan juga Jane Foster Untuk menghadapi invasi di New Asgard Kita lalu ditunjukin sama kebersamaan Thor dan juga kelompok Guardian of the Galaxy Yang disini sedang memperhatikan layar di pesawat Milano Dimana di saat itu, ada panggilan masuk darurat dari nomor 1600 Yang mungkin datang buat ngasih tau keberadaan Negamora Atau panggilan ini bisa aja datang dari planet-planet yang membutuhkan bantuan Guardian of Galaxy Terlepas dari itu, panggilan darurat inilah yang sepertinya akan jadi alasan kenapa Thor akhirnya berpisah dengan Guardian of Galaxy Dimana Thor punya misi untuk menyelamatkan New Asgard Sementara Guardian of Galaxy akan punya misi di planet lain Yang nantinya bakal tereksplore di film Guardian of the Galaxy Vol. 3 Lanjut, kita kemudian ditunjukin dengan tingkah kocak dari 2 sahabat Rocket Raccoon dan juga Groot Dimana Groot disini ditunjukin masih remaja dan emosinya masih nggak stabil ya Yang disini berusaha ngerobot teropongnya roket sebelum diambil lagi sama dia Nah, roket disini keliatan marah-marah mulu nih dan bukan cuma sama Groot Dia juga kesel sama Thor yang sebelumnya bilang kalau pertempuran ini rasanya bakal kayak liburan yang bikin relax Padahal pertempuran ini justru bikin mereka tambah stres gara-gara banyaknya serangan dari musuh Next, sebagai rasa terima kasih dari Alien Biru yang ditolong sama Thor dan juga Guardian of Galaxy Mereka kemudian menghadiahkan mereka 2 kambing raksasa yaitu Tooth Nasser dan juga Tooth Grinder Yang selanjutnya dipake sama Thor buat narik kapal Skip Blatnir Nah, kambing ini awalnya keliatan liar banget ya dan sering teriak kayak mau disembleh nih Nah, teriakannya mirip banget nih sama kambing meme yang satu ini Next, kita lalu dikasih easter egg lucu yang nunjukin Thor split diantara musuhnya Dimana adegan ini mirip sama adegan splitnya Jean Claude Van Dam di iklan truk Volvo yang sering jadi meme di internet Dan trailer ini ditutup dengan Thor dan Starlord yang ngelakuin Asgardian handshake sebelum mereka pisah yang kocak banget sih Pindah ke trailer lainnya yang berjudul Speech, kita bisa melihat tampilan luar dari Olympus Dimana Olympus punya bentuk yang sama dengan Omnipotent City Yang kalau di komik diceritakan sebagai sebuah kota yang jadi tempat berkumpulnya para dewa Untuk saling berinteraksi dan juga memutuskan suatu masalah Lanjut, kita kemudian bisa ngeliat Thor dan juga Guardian of Galaxy Dimana di salah satu scene terlihat Thornya masih gemuk dan juga memakai armor dari film Avenger Endgame Yang disini berjalan di tengah HP bersama full squad dari Guardian of Galaxy Yang terdiri dari Mantis, Rocket Raccoon, Kreglin, Starlord, Nebula, Groot, dan juga Drax Dimana ini sepertinya adalah awal-awal petualangan dari Thor bersama dengan Guardian of Galaxy Di scene lainnya terlihat Drax, Kreglin, dan juga Nebula yang berhasil mengalahkan monster dengan tentakel hitam Dimana tentakel ini mirip sepertinya yang dimiliki sama monster Black Berserker yang menyerang New Asgard Makhluk ini juga terlihat lagi nih di belakang Thor saat dia akan berhadapan dengan gore di final battle di planet yang sepertinya adalah God Bomb In the end, kita akhirnya ditunjukin sama first look dari Mik Alien mantan Gladiator Sakaar dan juga sahabat dari Kork dan juga Thor Dimana sekarang Mik jadi asistennya Valkyrie saat dia jadi Raja New Asgard Di scene ini terlihat Mik ngeganggu speechnya Thor saat dia bikin gambar di papan tulis Dan di belakangnya kita bisa ngeliat tentara Enharjar atau pasukan penjaganya dari New Asgard Next, di ofisial clip lain yang berjudul God of Thunder Kita ditunjukin dengan conversation antara Thor dan juga pemimpin kelompok Alien Biru Yang lagi ditolong sama Thor dan juga kelompok Guardian of Galaxy Pemimpin ini kemudian bercerita ke Thor bagaimana mereka dulunya hidup dalam oasis yang damai Tapi itu semua berubah ketika Dewa mereka dibunuh dan membuat kuil mereka sekarang ditinggal tanpa penjagaan Kalau di komik ini bisa nge-refer ke penduduk planet Indigar Sebuah planet kurun yang dilindungi sama sekelompok Dewa Raksasa berkulit biru bernama Skylord of Indigar Yang memberikan mereka hujan dan juga kemakmuran Dimana Dewa-Dewa ini akhirnya mati dibunuh sama Gor dan juga Black Berserker Lanjut, di ofisial clip lainnya yang berjudul Come to Daddy Kita bisa melihat Korf dan juga Thor yang ngobrolin soal Jane Foster Mantan dari Thor yang sekarang lagi megang mantan senjatanya dari Thor Yaitu Mjolnir Di ofisial clip itu kita bisa melihat Thor yang disini rapat sama Korf Valkyrie dan juga Jane Foster Dimana disini Thor ngebahas kalau Gor bergerak di dalam bayangan dan lagi pergi ke Shadow Realm Nah Shadow Realm adalah sebuah dimensi tempat tinggalnya makhluk dua dimensi yang tercipta dari bayangan Dimensi ini dipimpin sama warlord bernama Ka Yang memimpin pasukannya untuk menakutkan bumi dan manusia dengan menggunakan bayangan Dimana mereka akhirnya dihentikan sama kelompok superhero bernama Champion of Los Angeles Terakhir, di video behind the scene yang berjudul When Love Me Thunder Kita juga ditunjukin dengan dua karakter yang bakal muncul nih di filmnya Seperti wanita yang buka City Joss sama Thor Di atas serigala gede dimana karakter ini mungkin adalah versi gender swap dari karakter Rim Hari Dewa Serigala Asgard yang merupakan keturunan dari The Great Wolf Fenris Yang punya kemampuan shapeshifting untuk berubah jadi manusia serigala Dan ada satu lagi nih karakter yang disini bersama dengan Natalie Portman saat ada di shot shooting Sekilas dari baju dan juga rambutnya karakter ini mirip banget ya sama karakter Hela yang ada di film Thor Ragnarok Tapi karakter ini adalah karakter Lady Sif Mantan love interestnya Thor yang udah di confirm nih bakal muncul di film ini Yang mungkin bakal punya role untuk membantu Thor ngelindungi New Asgard dari invasi Gore the Godwatcher So bakal sebagus apa nih film Thor Love and Thunder? Apakah bakal lebih bagus dari film Thor sebelumnya atau film-film MCU lain nih? Kita tunggu aja tanggal mainnya di tanggal 6 Juli nanti ya Dan kira-kira dewa mana nih yang kamu favoritin buat muncul di filmnya nanti? Yuk share pendapat kalian di kolom komen ya So thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Follow TikTok dan juga Instagram breakdown.universe Biar kamu gak ketinggalan nih update dan juga konten-konten menarik soal film dan juga seris pop culture lainnya Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini See you on the next video Gue Dika Until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax